Sementara itu, saudara penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar terus meningkat 10% dibandingkan hari biasanya. Peningkatan penumpang didominasi penumpang tujuan Jakarta, Surabaya, Jogja, dan Kendari. Tiga hari jerang lebaran selasa kemarin, kepadatan penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin mencapai 15.000 penumpang. Kepadatan penumpang ini meningkat 10% dari hari sebelumnya. Penumpang tujuan Jakarta, Surabaya, Jogja, dan Kendari menjadi penumpang terbanyak. Sejak dibuka poskomudik lebaran 7 Juni kemarin, penumpang mencapai 210.000 penumpang dengan rata-rata mencapai 42.100 penumpang memadati Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Penumpang hari ini kita 15.000 sekian, ini sama dengan jam 12 siang. Nanti data kita akan kita total dibadah saat jam 00.00, jadi satu hari full. Jadi yang sampai jam 12 itu hanya sekitar 15.000 penumpang. Jadi tujuan paling dominan adalah yang dari Makassar ke Jakarta dan sebaliknya, Makassar, Surabaya dan sebaliknya, Jogja dan sebaliknya, serta Kendari.